Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri PTN baru, Universitas 19 November USN Kulaka terus berkembang dan melakukan inovasi. Terbaru USN Kulaka secara resmi mendatangani nota kesepahaman atau MOU dengan PT Ceria Nugraha Indotama CNI tentang kerjasama dalam bidang akademik dan partisipasi peningkatan sumber daya manusia, SDM, di Auditorium USN Kulaka, Senin 1 Maret 2021. Pendana tanganan MOU dihadiri langsung Rektor USN Kulaka, Dr. Azharin, dan Sivitas Akademika serta Perwakilan PT CNI, Pandu Puruhanan selaku Persentatif HR. Pendana tanganan MOU juga tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam sambutannya, Rektor USN mengatakan kerjasama ini tentunya berdampak positif bagi peningkatan SDM khususnya bagi mahasiswa bisa mengambil praktek di PT CNI yang melihat langsung proses pengelolaan tambang yang baik serta bisa menimba ilmu kepada praktisi tambang yang ada di PT CNI. Ia juga menyampaikan USN Kulaka saat ini sudah memiliki laboratorium terpadu yang bisa dibanfaatkan dalam penelitian lingkungan dan pertambangan. Azharin menambahkan sebagai PT CNI baru, USN Kulaka terus berupaya dan belajar menjadi matang dalam mewajukan kerjasama termasuk aktivitas eksternal khususnya pada PT Ceria karena misi dari PT Ceria ini bagaimana mensejahterakan masyarakat di lingkar tambang. Yang bisa berpraktik di sana secara nyata, yang bisa melihat bagaimana proses pengelolaan tambang yang baik kemudian juga bisa turut menimba ilmu daripada praktisi-praktisi tambang yang ada di PT Ceria. Kemudian untuk kita di sini dalam hal penelitian juga, Alhamdulillah USN tahun 2020 sudah mendapatkan anggaran dan sudah selesai untuk pembangunan lab terpadu. Lid terpadu kita di situ bisa untuk kimian, fisika juga, termasuk sepertinya ada juga lab tanah karena kita punya FPP, Rekuptas Pertandingan juga. Dengan adanya lab itu, saya kira penelitian-penelitian untuk persoalan lingkungan, kadar, apa segala macam itu bisa dikerjasamakan dengan peneliti-peneliti yang ada di USN. Sebagai perguruan tinggi negeri yang baru, USN masih terus untuk bergena dan belajar supaya bisa matang dalam melakukan kerjasama termasuk aktivitas eksternal. Khususnya dengan PT Ceria, kita bekerja bersama-sama sebab kita tadi sudah disampaikan Ceria ini juga baru berdiri dan Ceria ini membawa misi bagaimana mensejahterakan juga masyarakat yang ada di Kulak khususnya selesai setengah arah dan Indonesia lewat pengembangan kemampuan daripada putra-putra Indonesia sendiri. Salam saya untuk Bapak Atto, karena biar bagaimana beliau telah berusaha untuk membangun PT Ceria dan pertahankan lahannya sehingga tidak dikapling-kapling menjadi kecil-kecil. Kita disini punya lahan tampang banyak sekali, tapi sudah terkapling-kapling dan kemudian persoalan lingkungan menjadi menghadang selanjutnya karena ditengarai dari beberapa aktivitas tadi tidak melakukan proses pasca tampang yang baik. Untuk diketahui PT CNI masuk proyek strategis nasional PSN, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ke Menko Marves. Hal ini berdasarkan lampiran surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia nomor IPW-110-M.ekon-05-2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang laporan hasil review usulan proyek strategis nasional PSN serta usulan revisi perpres 56-2018. Proyek smelter PT Ceria Nugraha Indotama telah masuk dalam datar usulan PSN sektor smelter. Status tersebut akan ditetapkan melalui revisi peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 yang saat ini masih sedang berproses dan draft perpresnya telah berada pada Presiden. Dikutip dari situs resmi perusahaan, PT CNI mulai beroperasi di Sulawesi Tenggara dengan isin operasi IOP Operation yang dikeluarkan pada tahun 2012. Keberadaannya terdiri dari blok wolo dengan luas total 6.785 hektare, tambang wolo ceria terletak di Kabupaten Kulaka dan operasi penambangan dimulai pada tahun 2017 setelah kampanye pengemburan yang agresif. Operasi penambangan memungkinkan penambangan permukaan yang bertanggung jawab atas berbagai jenis biji, limonit dan saprolit. Mayoritas biji yang ditambang pada awalnya diekspor dan karena dilarang, biji tersebut kemudian dijual di dalam negeri sampai smelter yang dimiliki dibangun. Biji ditambang setelah lapisan penutup dikupas, kemudian diangkut ketimbunan stok khusus dan periksa kualitasnya untuk memastikan karakteristik terpenuhi dengan persyaratan sebelum memuat ke tongkang. Kedepannya, biji ditimbun dan diperiksa sebelum dimasukkan ke pelabuhan. Kawasan wolo dikelilingi oleh laut sehingga memiliki rencana pengelolaan air yang komprehensif yang mendekankan pada daur ulang air. Tim pertambangan kami bekerja sama dengan kantor layanan lingkungan pemerintah dan konsultan kami memantau aliran air di samping dan di hilir tambang, sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan. Tambang wolo berada di lokasi semi terpencil, jadi tim yang terlatih dan efektif sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja. Operasi tersebut telah berhasil mengintegrasikan tim kontraktor pertambangan ke dalam budaya keselamatannya dan telah mencapai 12 juta jam kerja tanpa loss injury time. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultralensri mengabarkan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.